Kita bicarakan betapa bajingannya globalis berlanjut. Dalam tiga besar bisnis di dunia yang omsetnya atau turnover-nya perputaran keuangannya tertinggi, nomor satu adalah food beverage business. Nomor dua, games dan toys. Catatan, casino masuk di sini, game online dan lain sebagainya masuk di sini. Kemudian, business health dan pharmaceutical menjadi bisnis nomor tiga di dunia karena pandemi COVID juga memberi kontribusi yang sangat besar dalam naiknya omset bisnis kesehatan dan bisnis obat-obatan. Baru di bawahnya, military war complex, digital IT teknologi, energi, dan seterusnya. Bedanya, business food ini pemiliknya jutaan. Mulai dari yang receh, angkringan di trotoar, sampai yang besar-besar, chain restaurant misalnya, ala McDonald's, Starbucks, dan manufaktur proses food besar lainnya. Mulai dari penghasil susu, keju, pemotongan daging, daging ayam, dan berbagai pabrik makanan kemasan, semua nilainya triliun dolar bisnis setiap tahunnya. Sementara, casino, pabrik obat-obatan, peralatan perang, modalnya besar, pemainnya sedikit, sehingga cuannya muter di kalangan elit 1% manusia. Kemudian, dunia farmasi yang sangat bergantung kepada orang sakit, menjadi nilai bisnis yang sangat besar nomor tiga di dunia saat ini. Sengaja, kita gunakan huruf besar atau huruf kapital di dalam kalimat bergantung kepada orang sakit. Karena, kebanyakan orang yang sakit adalah diciptakan. Benar, penyakit di tubuh manusia adalah ciptaan manusia sendiri yang memang bercita-cita ingin membuat orang tidak sehat. Sungguh, perang kesehatan awalnya dimainkan di tahun 1940-an akhir setelah perang dunia kedua, dan para pemain bisnis makanan proses atau processing food lah yang memulainya. Perang ini adalah bagaimana membuat orang bergantung, dalam tanda petik. Kepada produsen makanan, yaitu pada mereka. Walau berefek negatif buat kesehatan, mereka nggak peduli. Di awalnya, semua itu di mana? Di Amerika. Protein dari binatang, seperti telur, susu sapi, dianggap baik buat manusia. Juga daging atau red meat, dianggap membuat protein binatang itu sangat cocok dan baik buat manusia menjadi kuat. Itu disebut propaganda. Studi terbaru ternyata ini semua mitos. Telur dan susu binatang tidak terlalu baik buat manusia dalam jangka panjang dalam jumlah besar. Lalu, propaganda seperti real man eat meat atau lelaki sejati pemakan daging, ternyata protein hewani berlebihan banyak menimbulkan masalah jangka panjang, seperti darah tinggi, diabetes, jantung kolesterol, dan cancer. Propaganda kencang tadi memang diciptakan para produsen makanan kemasan dan industri, daging, telur, susu, agar mengarahkan pikiran bahwa sadar jutaan manusia, dan sekarang sudah miliartan manusia, berpikir bahwa daging, susu, telur adalah makanan ini baik untuk kita dan baik untuk kesehatan kita. Bahwa makanan hewani dari hewani terbaik buat tubuh manusia. Efeknya ketika berlebihan ternyata banyak penyakit yang timbul sebagai efek langsung memakan meat, daging, juga poultry, daging unggas yang berlebihan dikonsumsi juga gula atau sugary drink dengan efek darah tinggi kolesterol, cancer, dan diabetes. Lalu, muncullah asosiasi terkenal di Amerika yang mengedukasi tentang kesehatan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi, serta cancer. Ada American Diabetes Association, ada American Cancer Association, ada American Heart Association. Cita-citanya mulia untuk membuat dunia dan berbagai penyakit tersebut hilang. Namun, yang aneh ternyata, di luar obat-obatannya yang harus dikonsumsi, ternyata makanan yang direkomendasikan adalah makanan yang malah membuat manusia tetap berpenyakit tersebut, bukan menyembuhkan. Alih-alih keheranan baru terungkap beberapa tahun ini, bahwa sponsor asosiasi tersebut, ya para produsen makanan juga, yang makanannya yang sumber penyakit tersebut. Efeknya, dunia farmasi dan kesehatan diuntungkan. Seumur hidup, manusia yang terkena makanan tidak sehat tadi akan pakai obat-obatan kimia. Seumur hidup, seperti obat darah tinggi, obat gula, dan lain sebagainya, akan dipaksa semua manusia yang menderita tersebut memakan obat seumur hidup oleh dunia farmasi dan oleh dunia kedokteran. Sehubungan dengan itu semua, ada sebuah calon menarik bagi sahabat jika ingin membuktikan apa yang dikatakan semua itu adalah benar. Kita akan buktikan kalau bersama tantangan ini, kolesterol Anda akan turun menjadi normal, gula darah Anda akan menjadi normal, tensi darah Anda akan turun. Beranikah Anda melakukannya? Gerakan ini anti-globalis banget, yaitu makan makanan selama 2 minggu ke depan semuanya plant-based food. Makanan berbasis sayuran, makanan asli Indonesia, makanan yang terbuat dari tanaman, makanan seperti lodeh, gudeg, cah kangkung, dan banyak lagi. Nasi merah kalau perlu. Juga rebusan tela, ubi, talas, makanan tradisional, jajanan tradisional, banyak banget lainnya termasuk. Gado-gado, pecel, terong balado, salad buah, dressingnya hanya jeruk lemon, dan tapi kalau buah terpaksa, non-durian dulu, dan lain sebagainya selama 2 minggu. Atau banyak kok restoran vegan di semua kota di Indonesia yang sudah punya makanan plant-based food ini. Lakukan tes darah sebelumnya, dan lakukan di hari ke-15 setelah melaksanakan plant-based food ini. Garansi semuanya akan normal kembali, dan Anda tidak perlu obat-obatan kimia lagi. Stop makanan pabrikan, stop makanan dalam kemasan, stop makanan proses food. Mau itu indomie, sosis, juga daging merah, daging putih, apa aja. Anda tidak perlu mediator lagi untuk mendapatkan protein. Nggak perlu sapi, nggak perlu kambing, itu semua mediator. Makan aja plant-based food, Anda akan lebih kuat dari Anda sebelumnya dan lebih sehat. Informasi ini hanya bentuk pernyataan bahwa kita anti-globalis, termasuk pemahaman globalis yang tidak sehat, dan membuat manusia selalu bergantung pada obat kimia. Selamat bergabung menjadi vegan selama 2 minggu ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.